PDI Perjuangan Kehilangan 2 dari 3 kursi DPR RI Dapil Sulawesi Selatan Pemilu 2024 ini. Untuk sementara, Partai Gerindra memimpin perolehan kursi Senayan di daerah pemilihan Sulsel. Partai Besutan Prabowo Subianto merebut 5 dari total 24 kursi DPR RI. Sementara Partai Nasdem dan Golkar masing-masing mengirim 4 wakil ke Senayan. Ada pun PAN mengklaim masing-masing 1 kursi dari 3 Dapil di Sulsel. Sementara PKS, Demokrat dan P3 mengklaim 2 kursi. Ada pun PDI Perjuangan dan PKB masing-masing hanya kebagian 1 kursi. Data ini direkap dari Real Count website KPU RI pukul 14 Wita. Data masuk di website KPU 16.386 TPS dari total 26.357 TPS atau 62,17 persen dan kemungkinan masih terjadi perubahan. Data terakhir diperbarui Tribun Timur 20 Februari 2024. KPU menyebut publikasi form model CD hasil di website adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Namun publikasi Real Count ini bukan hasil resmi. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil resmi kursi DPR RI akan diketahui paling telat 20 Maret 2024 mendatang. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!